Masih bersama saya Ridwan di Oniridwan Channel Assalamualaikum Kali ini kita akan membahas video tutorial bagaimana cara membuat sebuah banner Yaitu banner Hari Ibu seperti ini Dan disini saya masih menggunakan Corel X7 atau Corel 17 Untuk materi atau bahan sudah saya siapkan Silahkan Anda download Agar dapat tercipta sebuah banner seperti ini Bahannya ini Nah ini Saya menggunakan tiga buah background Satu, dua, tiga Dan gambar-gambar pendukung lainnya Seperti ini Ini semua saya download dari Google Oke kita mulai cara membuatnya seperti apa Kita akan membuat banner ini dengan ukuran 1x3 Tidak terlalu besar Cukuplah 1x3 Saya buat dokumen baru File New Disini saya setting Kertasnya A4 saja Orientasinya adalah Line Skip Terus Unitnya saya pilih cm Primary Color Mode-nya saya pilih CMYK Terus Rendering Resolusi 300 Oke Kita cek pewarnaannya disini Kita cek pewarnaannya Windows Color Palette Nah ini sudah CMYK ya Oke kita menggunakan warna CMYK disini Berikutnya buat sebuah kotak dengan menggunakan rectangle Begini Selanjutnya kita masukkan skalanya Jadi kita mendesainnya dengan skala ya Jadi hanya sebesar lembar kerja kita aja Disini saya masukkan 30 3 meter Skalanya itu saya buat 30 Harusnya kan 30 cm Saya hilangkan 0-nya 1 jadi 30 30 disini Terus tingginya 10 cm 100 meter Saya hilangkan 0-nya 1 Jadi 10 Terus saya enter Nah begini Kalau kurang masuk di lembar kerjanya Kecilkan dari sudut Oke Nah berikutnya kita akan bagi Kotak ini Menjadi beberapa bagian Seperti ini Ini ya Kita buat efek garis juga disini Seperti ini Caranya Sangat mudah Bagaimana cara membuat seperti ini Dengan menggunakan ini Kita buat garis Dengan menggunakan 3 point kurva Saya buat garis dari sini Klik tahan Geser kesini Saya tarik lah begini Oke Kurang ya Saya ulangin Dari sini Tarik kesini Geser ke sini Oke begitu Terus saya tarik garis lagi Dari sini ke sini Temukan Saya buat begini Oke Saya tarik lagi garis Dari sini ke sini Saya buat begini Nah begitu Saya zoom disini Nah untuk menciptakan objek berbeda Yang disini satu Disini dan disini Dan disini Kita menggunakan ini Smart Fill Nah ini Smart Fill Smart Fill Pakai warna bebas dulu aja Misalkan saya pakai abu-abu aja Yang ini Saya klik lagi disini Tersipta sebuah objek satu Klik lagi disini Dua Tiga Empat Kita sudah mempunyai Empat buah objek dari Smart Fill ini Oke Saya geser ya Ini satu objek Ini objek yang lain Jadi tercinta seperti itu Oke Yang ini Yang ini Yang ini Saya geser Yang ini Saya kasih warna putih disini Seperti itu Yang ini Merah Seperti ini Tapi ini merah background ini Ini ada 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 Apa namanya Bintang-bintang kecilnya Oke Kita ambil Backgroundnya Mengambil background Atau memasukkan gambar Di Corel itu File Import File Import Ambil ini Tekan Control Ini Dan ini Tiga ya Import Besarkan Seperti ini Besarkan lagi Seperti ini Besarkan lagi Seperti ini Oke Besarkan Oke Sekarang Yang ini Yang ini Saya balik Dengan menggunakan mirror Ini mirror horizontal Saya balik begini Saya maunya yang ini Disini Kita masukkan ke dalam sini Yang bawah Klik kanan Pertama Pilih dulu gambarnya Klik kanan Pilih power clip Masukkan kesini Oke Sudah masuk ya Berikutnya yang ini lagi Ini masuk disini Oke Klik kanan Power clip Masuk disini Oke Sudah masuk Berikutnya yang ini Yang ini Seperti ini Masuk disini ya Klik kanan Power clip Masukkan kesini Oke Kalau ini Masih ada Terlihat Ini Loss nya Masih ada terlihat Ujungan sini Mau saya buang Klik kanan Edit Insert ke atas Hilangkan Love nya Oke Seperti itu Baru klik kanan Finish Udah jadi Background kita Tinggal Kita hapus Garis-garis yang Tidak perlu Misalkan saya block Dari sini Begini Klik kanan pada Tanda silang Disini Bisa disini Bisa disini juga Gitu ya Klik kanan Atau bisa juga disini Pilihnya non Oke ya Ada beberapa cara Menghapus garis Disini Nah ini udah Tanpa garis Yang bawah juga Kita hilangkan Garisnya Non Tanpa garis Jadi seperti ini Yang kita inginkan Nah berikutnya Ambil gambar-gambar lain File import Gambar ini Ini sudah png ya Tanpa background Saya letakkanlah disini Oke Sudah masuk Kurang ke bawah sedikit Oke seperti itu Berikutnya lagi File import Ingat Memasukkan gambar File import Berikutnya lagi Ambil gambar Yang mana Ini boleh Kita ambil Sama ini deh Ini juga boleh Import Letakkan disini Letakkan disini Oke Letakkan disini dulu deh Kan ada backgroundnya nih Ada backgroundnya Kita threads ya Kita threads Pakai ini Pakai threads Biar menjadi faktor Kita ambil garisnya aja Threads Kita coba quick threads Quick threads Oke Ternyata dengan quick threads Itu Ada beberapa bagian Yang Tidak dapat terambil Seperti mata pada anaknya ini Atau mulut pada ibunya ini Tidak terambil Berarti kita Delete Jangan pakai quick threads Jadi pilihnya Thread Outline threads Pilihnya High quality image Nah Ini terambil semua ya Oke Dengan tingkat detailnya Seperti ini Smallingnya 25 Cornernya 0 Saya oke disini Oke Kita geser keluar Ini udah Hilang Masih ada sebagian yang harus kita hilangkan Yang ini kita Gambar Masternya kita delete Disini kita zoom disini Ini kita pilih Ungroup dulu Untuk menghapus Yang warna-warna putih backgroundnya ini Ungroup Click sembarang tempat Pilih warna putihnya Di delete 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 Oke Kita udah mempunyai Sebuah Gambar Berupa garis aja Jangan lupa di group ya Kalau semua Group Letakkan lah Di Sini Oke Kasih warna Apa nih Kasih warna Ambil warnanya Biar terlihat Jangan hitap Kita pilih warna Ini aja deh Ambil pakai ini Color Air drop Ambil disini Tumpahkan disini Disini Nah Oh semua harusnya deh Oke sudah ada deh Oke kita pilih lagi Objeknya ini Ini Pilih yang ini Nah Semua udah berubah Menjadi warna yang kita inginkan Oke Selesai satu Yang mana lagi Yang ini Nah yang ini Kita trace juga Langsung aja Quick trace Kita coba Trace Quick trace Oke Kalau ini udah bisa Tanpa Yang high quality image Ini gambar aslinya Kita Delete Ini kita Ungroup dulu Disini Ungroup Gini Yang ini kita delete Warna kuningnya Kita ambil yang ininya aja Semua Kita block semua seperti ini Di group Kasih warna Putih Putih disini Boleh Atau putih disini Boleh Baru dikecilkan Letakkan di sudut sini Saya maunya ditaruh Di sudut sini Nah Oke Seperti itu Berikutnya Gambar yang lainnya Gambar yang lainnya Atau kita masukkan tulisan dulu Sisa gambar yang lainnya Menyusul Ini Selamat Hari Ibu Yang ini Saya menggunakan fontnya Master Obrik ya Ini juga sama Master Obrik Nanti akan saya sertakan juga Jenis fontnya yang saya gunakan Jangan khawatir Silahkan Anda download Dalam satu paket Oke Kita akan buat Pertama Tulisan Selamat Selamat Terus kita ketik lagi Hari Ibu Block semua Kita pilih Master Obrik Jenis fontnya Yang ini Saya besarkan Begini Saya letakkan di sini Yang ini Saya letakkan di sini Kalau kurang besar Dipesarkan lagi Oke Warnanya Pink dulu Kita kasih warna pink Nah seperti ini Oke Block lagi semua Ctrl D pada keyboard Untuk menduplikat Ctrl D Oke Kita cipta sebuah Objek yang sama Yang paling bawah Kita kasih warna hitam Hitam ini Yang bawah juga Yang selamat Kita kasih warna hitam Berikutnya Yang ini Kita posisikan di sini Oke Ini juga sama Kita posisikan di sini Kalau kurang pas Bisa pakai panah Pada keyboard Oke Seperti itu Nah Begini dulu Berikutnya Ada tulisan ini Nah Untuk input terbaik Di dunia Ini saya Copy saja Di sini Ctrl C Saya taruh di sini Paste Nah Di sini Saya taruh di sini Oke Ini saya geser Ke kanan sedikit Saya besarkan Ke kanan sedikit Oke Seperti itu Nah Nah Berikutnya Kita ambil gambar lagi File import Ambil gambar ini Dan ini Letakkan di sini Letakkan di sini Oke Saya geser Ini kita thread ya Langsung Quick thread Ini kan masih gambar PNG Thread Quick thread Jadi vector Nah Jadi vector Gambar yang aslinya Kita delete Yang ini Saya kecilkan Kecilkan lagi Oke Letakkanlah di sini Begini Si warna putih Oke Ini kurang besar Sepertinya tulisannya Oh maaf Saya Besarkan lagi Dikit Misalnya Oke Sama ini Kurang turun Oh maaf Ini malah Kebesaran Sekirkan sedikit Ini saya Turunkan dulu Ini saya Geser ke sini Oke Seperti itu Cukup Nah ini kita Thread kembali Thread Quick thread Oke Sudah jadi Factornya Yang gambar hasilnya Kita delete Nah ini Saya kecilkan Saya kecilkan Ini saya balik Pakai ini Milo horizontal Saya buat begitu Saya letakkan di sini Saya samakan dengan Tulisan untuk Ibu terbaik Ibu terbaik Saya turunkan Tergabungkan Begini Oke Begini Pilih textnya Tekan shift Pilih gambarnya Pilihnya ini Akan tampil Kelompok shaping Pilihnya intercept Untuk menciptakan Objek baru Dari perpotongan Gambar dan text Ini Masih warna putih Langsung Nah gitu Oke Berarti yang ini Selamat hari ibunya Kita geser Tulisannya ke kanan Bisa begini Oke Yang ini kurang turun Turunkan dikit Soalnya sini ada tulisan Ini Tanggal 22 Desember ya Memperingatinya Ini saya copy aja Saya copy Ctrl C Saya paste Di situ Nah gitu Warnanya Ini saya copy Saya ambil warnanya Ini deh Warnanya kurang pas Seperti ini ya Saya Ctrl C Terlalu Saya paste Kita ambil warnanya Pake ini Tumpahkan di sini Tumpahkan di sini Nah begitu Warnanya Oke Saya kasih Segitiga Pake polygon Segitiga Gini Dipanjangin Saya putar 90 derajat Gitu ya Saya letakkan di sini Kalau terlalu besar Saya kecilkan Begini Oke Kasih warna yang sama Gini Hilangkan garisnya Cara menghilangkan garisnya Bisa ada di sini Non Letakkan di sini Oke Seperti itu Berikutnya kasih tulisan lagi Yang ini Yang ini Mother Happy Mother Day Sama ini I love Mom Saya copy Saya taruh di sini Nah di sini Tulisan love I love mom Ini sama Happy Mother Day Oke tinggal dikasih Apa namanya Shadow Ini Pilih ini Pilih ini Pilih textnya Di sini Drop shadow Smile glow Pilihnya warna hitam Terus Saya kasih 10 saja Nah begitu Atau saya Perubah jadi Outset Nah begitu Saya kasih 5 saja Oke begitu Terlalu banyak Saya kurangi jadi 2 Oke begitu Di sini juga sama Smile glow Merah Eh mona Hitam Outset 5 Oke Seperti itu Nah Tinggal Kita beri efek Apa lagi Ini Di sini Ini 2 warna Begini ya Nah tulisannya Buat lingkaran Opal Seperti ini Nah Oke begitu Pilih lingkarannya Tekan shift Pilih textnya Akan tampil Kelompok shaping ini Pilihnya intercept Menciptakan objek baru Perpotongan Antara lingkaran Dan text Ini Ada objek baru Di sini Garisnya kita delete Kita pilih Objek barunya ini Ini objek barunya ya Nah itu objek barunya Oke Baru pilihnya Ini Interactive fill Pilihnya yang ini Content Nah begini Di balik Yang ini ke bawah Yang pinknya Yang putihnya ke atas Begini Nah Gitu ada warnanya Jadi seperti itu Nah Berikutnya Cara membuat ini Bintang-bintang-bintang ini Nah itu simple banget Dengan menggunakan Star ini Star Pilihnya 4 Kita buat Tekan control Gitu ya Gini Pilih Shape tool Kita kecilkan Atau kita persempit Nah Atau kalau Susah ya Di zoom sedikit Nah ini kita Kecilkan gini Nah begitu Kasih warna putih Kita duplikat Kita duplikat Klik kanan Geser baru Klik kanan Kita putar 45 derajat Kita kecilkan Begini Baru di tengah-tengah sini Lepaskan Tengah-tengah Nah gitu Ini Hapus garisnya Garis ini boleh Non Seperti ini Ini belum jadi Belum jadi Kita buat lingkaran Lingkaran dulu Buat lingkaran Lingkaran Gini Kita kasih warna putih Hilangkan garisnya Bisa dari sini Begini Atau klik kanan Padu tanda silang Di sini Klik kanan Nah itu Padu tanda silang Oke Berikutnya Kita blur ini Kita blur Jadi nanti seperti ini Ngeblur Kita blur Pilih Kita convert dulu Menjadi bitmap Lingkarannya Bitmap Convert to bitmap Settingannya begini aja 300 Color mode Transparan Anti Ini juga kita centang Oke Baru kita pilih Bitmap Saya beser ke sini saja Bitmap Blur Gaussian Blur Ngeblur banget Kita kurangi Nah gitu Oke Sudah di Oke Posisikan ini Di sini Nah begitu Kita seleksi dulu Semua seperti ini Baru di group Atau control G Pada keyboard Oke Baru kita tempatkan Di tempat yang kita inginkan Misalkan di sini Duplikat Di sini Duplikat Cuman gitu ya Terserah aja sih Suka-suka aja Nah gitu Nah begitu Atau ini Taruh di sini Tapi dikecilkan Gitu ya Nah gitu ya Kayak bintang-bintang Oke Kita taruh lagi di sini Satu deh Kita kecilkan lagi dikit Taruh di sini Taruh di sini Sini gitu ya Suka-suka aja Nah berikutnya Cara menyimpannya Nah cara menyimpannya Biar siap cetak Maksudnya ya Pertama di block dulu semua Gini Jangan lupa di group Atau control G Atau klik Toolbar ini File export File export Kita letakkan di sini Misalkan saya tulis Banner 1x3 Meter Gitu ya Jangan lupa di select Oh gak apa-apa Sebenernya gak harus di select Gak apa-apa Karena objeknya cuma satu Tapi gak apa-apa Kita centang Export Oke Ini CMYK ya CMYK Karena settingan kita awal CMYK Jadi exportnya harus CMYK Kita masukkan ukuran sesungguhnya di sini Di bawah sini Tapi resolusinya Misalnya kita bikin 72 atau 96 Oke 96 aja deh 96 Masukkan ukuran sesungguhnya 300 Karena sudah kita skala Jadi bawahnya Atau tingginya mengikuti Oke Seperti ini Kita akan cek Berapa ukuran file-nya Dalam format JPG Oke Ini hasilnya Sempurna Tidak pecah ya Oke Seperti ini Oke Ukurannya 7,30 Mega Ya bisa lah Untuk dikirim email Sudah seperti ini Tinggal di Oke Hasilnya di sini Nah ini hasilnya Kita buka Kita buka Nah ini hasilnya Ini hasil Yang sudah di ekspor Dalam format JPG Dan siap cetak Ini ukuran sesungguhnya ya teman-teman Oke Kita kembali ke Kembali kerja kita Nah itulah bagaimana cara membuat banner hari ibu Semoga tutorial ini bermanfaat untuk anda Jangan lupa like and share nya Dan jika anda ingin berlangganan tutorial-tutorial saya selanjutnya Jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan Bagi anda yang belum berlangganan Dan tentunya gratis Dan bagi teman-teman yang sudah berlangganan terima kasih atas supportnya selama ini Jumpa lagi di tutorial-tutorial saya selanjutnya Sukses selalu untuk anda Terima kasih telah menonton